Terungkap sebelum culik Imam Mashkur, oknum pas pampres sempat kawal istri Jokowi. Pengadilan Militer 2-08 Jakarta hari ini menggelar sidang perdana kasus penculikan dan pembunuhan pemuda asal Aceh, Imam Mashkur, yang melibatkan oknum anggota pasukan pengamanan presiden, berkaris Wani Panik, dan dua orang perjelitani adil lainnya, yaitu preka Herisandi dan preka Jasmovir. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kolonel Rudy Dwi, Prakamto SH terungkap fakta bahwa terdakwa prakaris Wani Panik, setiap hari bertugas sebagai anggota batalion pengawal protokoler kenegaraan pas pampres, sebelumnya menjalani aksi sempat bertugas mengawal RI3 atau Ibu Negara Iriana Jokowi ke Solo. Hal itu diungkapkan oleh Auditor Militer Redkol Openjaya Supena saat membacakan dakwaan di depan tiga terdakwa dan majelis hakim di Ruang Sinak Utapa atau Ruang Garuda, mengadil Militer Jakarta Senin 30 Oktober 2023. Menurutnya, kasus peculikan yang berujung pengawalian yang menyebabkan tewasnya Imam Ashgur itu terjadi pada tanggal 12 Agustus 2023. Setah hari sebelum peculikan tepatnya 11 Agustus 2023, salah seorang terdakwa lain yaitu preka Jasmovir, menelpon preka Herisandi untuk mengajak penjalanan aksinya dengan mencari target sasaran para terdakwa. Dia menambahkan terdakwa suatu atau preka Riswandi sempat menolak ajakan Jasmovir dengan alasan sudah ada rencana liburan bersama keluarga usai kegiatan RI3 di Solo. Mendengar jawaban preka Riswandi terdakwa, preka Jasmovir dan preka Herisandi kemudian terus membujuk Riswandi untuk tetap menjalankan aksinya yang ternyata sudah mereka menjadikan jajah hari. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!